ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membedakan sepatu Nike Zoom Fly 3 Golden Blocks dan menangkan sepatunya ada di video tersebut yang dimana ini tuh hampir sama dengan Nike Zoom Fly yang 3 biasa yang membedakan dari segi serinya kalau yang inginnya seri Golden Blocks di bagian belakangnya ada tulisan Golden Blocks berwarna hitam maupun emas di bagian sepatunya juga berwarna hitam silver dan juga emas seperti itu dan juga jangan lupa klik subscribe kalian teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya tinggal di klik seperti itu dan kita akan juga saja perbedaan yang pertama yaitu kita lihat dari segi logo ekor Nike-nya di bagian belakang seperti yang saring-saring berat tersebut dari segi jarak antara tulisan Golden Blocks maupun dari segi ya logo ekor Nike-nya lah kalau yang original dia itu berada di bagian depannya Golden Blocks dari segi tulisannya tetapi kalau yang fake berada di bagian atasnya seperti itu tinggal dibandingkan saja seperti yang saring-saring berat tersebut dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi upper-nya di bagian keseluruhan lah seperti yang saring-saring berat tersebut kalau yang original dia itu seperti kayak bendera-bendera finis ya yang dimana ada belang-belang lah abu-abu silver seperti itu tetapi kalau yang fake dia itu cuma garis-garis saja garis-garis abu-abu lah berbeda dengan yang original kalau yang original ada coraknya tetapi kalau yang fake tidak ada coraknya seperti itu dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi di bagian depan samping sepatu di bagian midsole-nya kalau yang original dia itu berwarna kemas-emasan jika dibandingkan dengan yang fake dia itu berwarna hitam polos seperti itu dengan dalam bandingan saja sangat gampang sekali untuk membedakan yang ini dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi upper-nya di bagian lupang tali sepatu di bagian pinggir-pinggirannya lah seperti yang saring-saring berat tersebut kalau yang original berwarna hitam tetapi kalau yang fake dia itu berwarna emas seperti itu dengan dalam bandingan saja sangat gampang sekali dan juga tambahan dari segi tulisannya kalau yang original dia itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang fake seperti itu dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi lehernya sepatu lah seperti yang saring-saring berat tersebut kalau yang original dia itu berwarna hitam dan juga di bagian bawahnya tidak ada kemas-emasan seperti yang fake kalau yang fake dia itu di atasnya ada hitam di bagian bawahnya ada kemas-emasan seperti itu dengan yang bandingkan saja dengan sepatu kalian dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi belakang sepatu di bagian yang saring-saring berat tersebut kalau yang original dia itu rapi dari segi tulisan maupun ancipan hitamnya dia itu sejajar lurus tetapi kalau yang fake dia itu tidak sejajar lurus dan di mana seperti yang saring-saring berat tersebut dia itu miring ke kanan seperti itu terkadang ada yang miring kadang ada yang juga lurus sih kayak yang original dan kita lanjutkan saja ini dan kita lihat dari segi soal bawah sepatu seperti yang saring-saring berat tersebut dari segi logo nekinya kalau yang original dia itu ada garis-garisnya di bagian dalam originalnya di bagian logo nekinya dia itu ada garis-garis miring tetapi kalau yang fake dia itu polosan tidak ada garis-garis miring seperti yang original seperti itu dengan yang bandingkan saja dengan sepatu kalian dan terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya menaik original dan fake dan juga jangan lupa share dengan teman-teman kalian terima kasih sudah menonton